Halo semua balik lagi di movie channel kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diambil dari kisah nyata. Film ini berjudul Kapten Philip, bercerita tentang perlayaran sebuah kapal kargo melewati perairan yang menjadi sarang bajak laut, yaitu perairan laut Somalia. Mau tahu bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama yuk kita masuk ke alur ceritanya. Diceritakan pada bulan April tahun 2009, seorang kapten kapal bernama Phillips ditugaskan untuk membawa sebuah kapal bernama Alabama dari Salalah Oman ke Mambosa, Kenya. Perjalanan itu kira-kira membutuhkan waktu sebelas harian. Sang kapten pun bersiap-siap untuk berlayar. Menyuruh anak buahnya untuk mengunci semua pintu dan meningkatkan keamanan, karena akan melewati lautan yang sering terjadi pembajakan kapal, yaitu lautan Somalia. Dan perlayaran pun dimulai. Sementara di tempat lain, seorang pemuda Somalia bernama Musek sedang asik bobo siang. Lalu, salah seorang anak bos datang dan memaksanya untuk bekerja membajak kapal di lautan. Sebelum berangkat bekerja membajak kapal, Musek memilih beberapa orang di desa untuk masuk dalam ketimnya. Dengan menggunakan kapal kecil, Musek bersama para pasukannya pun berangkat dan mencari mangsa. Sampai langit terlihat gelap, salah satu anggotanya memutuskan untuk membajak sebuah kapal, yaitu kapalnya Kapten Phillips. Di pagi harinya, Kapten Phillips menyuruh anak buahnya untuk latihan keamanan. Sebagian awak masuk ke geladak, dan sebagiannya lagi menyiapkan selang air untuk menyemprotkan jika ada bajak laut. Beberapa saat kemudian, terlihat dua buah kapal kecil yang semakin mendekat ke kapalnya Kapten Phillips. Sang Kapten pun langsung menyuruh seluruh awak kapalnya agar bersiap-siap kalau ada bajak laut yang sedang mendekat, dan bilang kalau yang ini bukan latihan lagi, melainkan beneran. Kecepatan kapal pun dinaikkan. Sang Kapten menelepon meminta bantuan, tetapi dihiraukan, dan dianggap dua kapal kecil itu hanya kapal nelayan biasa. Kapten Phillips kemudian berpura-pura menelepon, meminta bantuan kapal perang dan pesawat perang, yang bertujuan agar para perompak itu mendengar, kemudian ketakutan, lalu tidak jadi membajak. Salah satu kapal perompak pun ketakutan, lalu memutarbalikan kapalnya. Tetapi, Muse yang mempunyai jiwa pembajak sejati, tetap mendekati kapal dengan kecepatan penuh. Sementara Kapten Phillips yang melihat salah satu bajak ke laut tetap mengejar, menyuruh anak buahnya untuk menaikkan kecepatan maksimal. Muse bersama temannya yang hanya menggunakan perahu butut pun kalah, karena mesinnya meleduk saat mengejar kapal sang Kapten Phillips. Pada malam harinya, Kapten Phillips berterima kasih kepada para awaknya, karena telah bekerja dengan baik sehingga berhasil lolos dari para perampok itu. Kemudian, pada saat di kamar, sang Kapten mengirim sebuah pesan kepada istrinya. Sementara di tempat lain, Muse yang kapal bututnya meleduk, mengambil paksa kapal tim lain untuk melanjutkan membajak kapal Kapten Phillips. Di pagi harinya, saat Kapten Phillips selesai mandi, ia mendapatkan telepon dari asistennya. Kalau perompak yang kemarin, sedang mencoba mendekati kapal lagi. Sang Kapten pun langsung menelpon, meminta bantuan, dan menyakinkan kalau yang kemarin itu bukan kapal nelayan, melainkan bajak laut beneran. Muse menelpon Kapten Phillips, lalu menyuruhnya untuk berhenti. Sang Kapten pun langsung tancap gas, dan berjaga-jaga menyiapkan selang. Muse yang merasa Kapten Phillips menghiraukannya, langsung menembak dari perahu bututnya tersebut. Selang air pun disemprotkan. Kemudian, Muse membelokkan perahunya mencari celah agar bisa naik ke kapal. Salah satu selang ada yang melorot, sehingga semprotannya menjadi ke atas. Sang Kapten yang melihat hal itu langsung menyuruh asistennya untuk membetulkannya. Sementara Sang Kapten, yang tidak dibekali senjata, mencoba menembak dengan mercon yang sebenarnya kegunaannya itu untuk memberikan isyarat kalau ada keadaan darurat. Para perompak terus menembak, yang akhirnya Sang Kapten menyuruh semua awaknya untuk ngumpet di ruang mesin, dan mematikan kapal mesin sampai bantuan datang. Sang Kapten pun mencoba membelok-belokan kapal, tetapi para perompak itu satu persatu berhasil naik ke atas kapal. 4 Pirates Saat para perompak sampai di geledak utama kapal Tiba-tiba mesin kapal mati Kapten Phillips beralasan mesin kapal rusak Karena terlalu bekerja keras saat dikejar tadi Para perompak pun kebingungan cara menjalankan kapal Dan juga dengan para awak kapal yang tidak terlihat Musai mengancam akan membunuh satu orang dalam satu menit Jika tidak ada yang keluar Tetapi Kapten Phillips menyuruhnya untuk membunuhnya saja Lalu menawarkan uang sejumlah 30 ribu dolar Agar para perompak pergi dari kapal Yang akhirnya Musai memilih untuk menggeledah setiap bagian kapal Para awak kapal mendengarkan isarat yang dikatakan sang kapten Pada saat ia berbicara Sembari memencet tombol di radio telepon Dan langsung mematikan lampu di dalam kapal Musai yang melihat sebuah peta Menyuruh Kapten Phillips mengantarkannya untuk menggeledah ruang mesin kapal Salah satu awak kapal yang melihat para perompak nyeker Menyuruh awak kapal lainnya yang berada di mesin kapal Memecahkan botol agar terinjak pada saat masuk ke mesin kapal Hal itu menyebabkan Musai menyuruh Kapten Phillips bersama temannya Naik ke geladak utama kapal Untuk mengobati kakinya yang terluka Sementara Musai yang sendirian Mencoba menggeledah seluruh bagian di ruangan mesin Dan pada saat Musai menggeledah sendirian Ia ditangkap oleh para awak kapal Musai pun ketakutan Lalu menyuruh para temannya untuk menyelamatkannya Lalu sang kapten memberikan saran Yaitu Musai bersama temannya bisa pergi dari kapal Menggunakan sekoci Dan membawa uang 30 ribu dolar Musai pun langsung setuju dengan sang kapten Sang kapten pun menyuruh para perompak itu Masuk duluan ke dalam sekoci Baru membebaskan Musai Tetapi temannya itu ingin sang kapten ikut bersamanya Sampai Musai dibebaskan Kapten Phillips yang tidak mau para awaknya terluka pun Menuruti permintaannya Dan masuk ke dalam sekoci bersama para perompak Dan pada saat Musai dibebaskan masuk ke dalam sekoci Para perompak itu tidak membebaskan sang kapten Melainkan menjatuhkan sekoci Dan membawa sang kapten bersamanya 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 Sementara di tempat lain, angkatan laut sudah mendapatkan kabar Lalu menyiapkan pasukan penuh untuk menyelamatkan Kapten Phillips Di malam harinya, pada saat di dalam sekoci Sang kapten diberitahukan kalau ia akan dibawa ke Somalia Lalu dimintai tebusan oleh perusahaan tempat ia bekerja Dan tiba-tiba terdengar suara kelakson kapal Muse yang melihat keluar terlihat senang Karena kapal yang berisi para awak kapal Kapten Phillips itu mengikutinya pulang ke Somalia Di pagi harinya, di dalam sekoci Sang kapten mencoba mengobati kaki salah seorang perampok yang terluka Saat sang kapten mencoba memotong sebuah perban untuk membalut kaki Salah seorang perompok melihatnya Dan langsung mengambil pisau tersebut Dari luar sekoci, angkatan laut memantau menggunakan burung-burungan yang sangat canggih Kabar dari penculikan Kapten Phillips sudah tersebar ke media Angkatan laut mendapatkan perintah untuk segera menyelamatkan Kapten Phillips Sebelum sampai ke tanah Somalia Jika angkatan laut di bawah pimpinan Frank tidak bisa menyelesaikan dengan cepat Maka penyelamatan Kapten Phillips akan diambil alih oleh tim SEAL Sementara di dalam sekoci, para perompok kekurangan udara Karena tidak mau mengikuti saran sang kapten Yang menyuruhnya untuk membuka jendela Hal itu menyebabkan mereka menjadi berselisih satu sama lain Dan pada malam hari Akhirnya salah satu perompok membuat lubang udara dengan senjatanya Kaki salah satu perompok yang terluka semakin parah Sampai tidak kerasa lagi Setok air minum yang cuma satu galon juga sudah seep Musa menelpon bosnya Meminta pertolongan untuk menjemputnya Tetapi dikarenakan Musa gagal membawa kapal Bosnya malah bilang jangan kembali ke tanah Somalia Kalau tidak bawa si Kapten Phillips Dan Musa bercerita kepada sang Kapten Kalau ia mendapatkan uangnya nanti Ia akan menghabiskan uangnya Untuk berjalan-jalan ke Amerika Dan tiba-tiba terdengar suara klakson dari satu kapal Yang ternyata Angkatan Laut sudah sampai untuk menyelamatkan sang Kapten Phillips Dari kapal Angkatan Laut yang dipimpin oleh Frank Dengan juru negosiasinya meminta para perompak Untuk membebaskan Kapten Phillips Tetapi Musa meminta tebusan 10 juta dolar Untuk pembebasannya Salah seorang prajurit naik ke kapal Alabama Dan menyuruh awak kapal Untuk melanjutkan perjalanannya ke Mambosa Keesokan harinya di pagi hari Beberapa Angkatan Laut mendatangi skoci Untuk memberikan makanan Dan ingin melihat Kapten Phillips secara langsung Memastikan bahwa ia masih hidup Disitu Kapten Phillips memberikan kode Bahwa ia duduk di kursi nomor 15 Salah seorang perompak yang merasa tertekan Menembakkan senjatanya Yang akhirnya Para Angkatan Laut pergi menjauhi skoci Situasi makin memburuk Untuk para perompak Dikarenakan terlihat datang Dua kapal besar Yaitu prajurit shield Kapten Phillips meminta izin Kepada perompak Untuk buang air kecil Yang ternyata mendorong Salah satu perompak Dan langsung melompat ke laut Berusaha kabur Dari para perompak tersebut Beberapa prajurit pun Diturunkan dari pesawat Yang akhirnya Sang Kapten Phillips berhasil Ditangkap oleh Muse Dan kembali Kedalam kapal skoci Hal itu membuat Salah satu perompak kesal Yang kemudian Memukuli sang kapten Beberapa helikopter Mengepung skoci Muse membawa sang kapten Keluar Sambil menodongkan Sebuah pistol Kemudian Menebakkan pistolnya Ke udara Helikopter pun Langsung menjauhi skoci Karena takut Sang kapten Akan didor oleh Perompak Muse yang sudah Kehabisan jalan keluar Berencana untuk Membunuh sang kapten Saja Kemudian Tim SEAL yang sudah Mengambil alih Menelepon Lalu bernegosiasi Akan memberikan 10 juta dolarnya Sang kapten SEAL Tersebut juga mengetahui Semua informasi Dari para perompak Dari nama Keluarga Suku Hingga tempat Mereka tinggal Yang kemudian Muse yang tidak Mempunyai pilihan lain itu Menyetujuinya Untuk menukar sang kapten Dengan uang tersebut Oke Para prajurit pun Bersiap-siap Untuk mendekati Skoci Salah satu prajurit Mengikat Skoci Lalu memasang Alat penyadap Untuk mendengar Suara dari dalam Skoci Sang kapten yang terlihat Tidak memakai baju Akhirnya diberikan Sebuah pakaian Lalu disuruh kembali Duduk di tempat semula Yaitu Kursi nomor 15 Sementara Muse ikut pergi Bersama para prajurit Untuk mengambil Uang tebusannya tersebut Kemudian Sebagian para jurit Menggunakan night vision Dan skop lapan kalinya Membidik Skoci tersebut Dari kejauhan Dari dalam Skoci Sang kapten yang merasa Kedinginan Memakai baju Bewarna kuning Yang diberikan oleh Para prajurit S.H.I.L. Dan menulis sebuah surat Untuk keluarganya Lalu Karena keputus asaannya Sang kapten memberontak Menyerang salah satu Perompak tersebut Sang kapten pun dipukuli Lalu diikat Kemudian berteriak Kalau ia sayang Kepada istri Dan anaknya Salah satu perompak Yang sudah mengetahui Kalau ia dijebak Langsung ingin menembak Sang kapten Tetapi Para tim dari S.H.I.L. Langsung melakukan Tindakan Para perampak itu pun Tewas seketika Ternyata Baju yang dipakai Sang kapten itu Untuk membedakan Warna target Untuk menembak Kapten Phillips Berhasil diselamatkan Lalu dibawa ke bagian medis Untuk mendapatkan Perawatan Sedangkan Musek Bisa mewujudkan Cita-citanya Untuk pergi ke Amerika Tetapi Bukan untuk Liburan Melainkan Untuk disidang Karena Kasus Pembajakan Dan cerita pun Tamat Terima kasih Gimana Gimana nih Menurut kalian Tentang film ini Komen di bawah ya Dan jangan lupa Untuk subscribe Dan nyalakan Loncengnya Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax